Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, Vox. Jadi, di video kali ini saya ingin memberikan contoh perhitungan untuk menentukan berat jangkar dan diameter rantai jangkar dan juga panjang rantai jangkar. Karena jangkar adalah salah satu perhengkapan yang sangat diperlukan dan bukan sebagai salah satu aturan utama bahwa kapal harus ada jangkar. Karena ketika kondisi emergensi apa segala macam, dia perlu supaya kapal tidak terbawa arus. Oke, Vox. Kita langsung saja. Jadi, untuk menentukan berat jangkar, tentu kita harus merefer kembali di mana kapal itu dikelaskan. Artinya, perhitungan ini kita harus mengacu ke rule daripada kelas kapal itu ya. Nah, sekali lagi kita pakai kelas kita sendiri ya, yang ada di negara kita. Jadi, di sini ada Biro Klasifikasi Indonesia. Saat ini kita pakai untuk aturan menentukan berat jangkar itu ada di volume 2. Rules for hull. Kemudian di volume 2 ini, update terakhir 2019. Kita langsung ke section 18 ya. Section 18 di sini ada equipment. Kemudian di point C itu ada anchor. Nah, di sini kita langsung ke poin C. Ke poin C, di sini ada anchor. Nah, ini. General, the equipment of anchor is to be determined according to table 18.2 and is to be based on equipment number in B1. Jadi, berat jangkar itu nanti akan ditentukan di tabel 18.2. Tentunya harus menghitung equipment number dulu. Yang ada di B.1. Kita ke B.1. Di sini ada equipment number. Nah, di sini. Ini ada equipment numeral. Jadi, equipment numeral inilah nanti yang akan kita pakai untuk menentukan pertama berat jangkar, kemudian diameter rantai, kemudian panjang rantai. Dan juga di situ kalau kita tidak pakai rantai, pakai rope, dia mengajunya ke ini. Jadi, Z atau equipment numeral ini. Nah, untuk menentukan equipment numeral di BKI menyediakan satu formula. Formulanya yaitu Z sama dengan D pangkat 2 per 3 ditambah 2 kali H kali B ditambah A per 10. Nah, ini adalah formula untuk menentukan equipment numeral yang nantinya akan dipakai sebagai acuan untuk menentukan berat jangkar dan lain sebagainya. Perlengkapan jangkar. Oke, di sini akan kita jelaskan satu-satu ya. Di sini kan ada huruf-huruf D, H, B, dan A. D di sini adalah, menurut keterangan di bawah ini, adalah molded displacement. Ya, jadi D adalah molded displacement. Tentunya ada di perhitungan menggunakan density air laut ya. Jadi, dianggap kapal ini berada atau mengapung di air laut. Dan di summer load waterline, dia pada saat kondisi draft maksimum. Jadi, displacement pada saat kondisi draft maksimum. Itu nanti ada di contoh perhitungan, akan saya tunjukkan bagaimana cara menghitung displacement. Kemudian, H, effective height from the summer load waterline. Jadi, di ketinggian kapal dari garis air sampai ke uppermost house. Sampai ke bangunan yang paling atas. Kemudian, di sini ada A plus sigma H1. Ini untuk kapal yang dengan deckhose lebih dari 2 atau 3 ya. Nah, tentunya ada aturan lagi yang dianggap deckhose dan yang dihitung sebagai H itu adalah deckhose yang memiliki lebar kapal di bagi 4. Jadi, misalnya kapalnya 10 meter, bangunan atas itu lebarnya 1 meter, itu tidak masuk ke hitungan. Tapi, kalau lebarnya, lebar kapal per 4, misalnya 10 meter, dia lebarnya 3 meter, tentunya kan 3 meter itu, B per 4 itu melebihi B per 4, 3 meter itu. Jadi, dia harus dianggap sebagai deckhose. Di sini ada A ditambah sigma H1. Yaitu sama, dan nanti hasilnya sama dengan H ini. Kemudian, ada B. B di sini tidak ada keterangan karena Di sini sudah dijelaskan di volume 1 dan volume 2 mungkin Ini B ini adalah lebar kapal Kalau kapalnya bentuknya V, maka dia dihitung lebar pada saat syarat Bukan lebar di atas, tapi pada umumnya kapal adalah bentuknya U Maka lebar kapal ini dihitung Ya, lebar sejak tidak usah lebar pada saat Lebar apa, atau Great water line ya Atau lebar pada saat draft kapal itu Tapi, lebar sesuai dengan dimensi kapal Oke, kemudian ada A A di sini adalah side projected area Nah, dia adalah, jadi A ini luasan Luasan ketika kapal itu dilihat dari samping Dan, areanya itu Sekali lagi sampai batas water line Sampai ke top deck Di mana, deckhose yang dihitung Yang masuk ke dalam A ini Adalah deckhose yang memiliki Lebar lebih dari B per 4 kapal Jadi, misalnya, saya ulang lagi ya Misalnya, lebar kapal 10 meter Jika ada bangunan di atas kapal dengan lebar Lebih dari 2,5 meter Maka, dia dihitung Dihitung masuk ke area ini Tapi, area ini dilihat kapal Seolah-olah dilihat dari samping Jadi, area-area samping Area samping kapal Jadi, ini asumsinya itu ketika Ada angin Itu, area yang menghambat Haliran angin itu Itu akan dihitung Masuk ke dalam huruf A ini Nanti ada contohnya Oke, jadi kita sudah tahu D adalah displacement H itu ketinggian dari water line Sampai ke top deck B adalah lebar kapal Dan A adalah projected area Atau ruasan area yang Akan terkena angin Ketika kapal di laut ya Nah, itu jadi Definisi atau Ya, definisi dari huruf-huruf Pada formula ini Sudah kita jelaskan Nah, sekarang kita akan masuk Ke contoh perhitungannya Oke, contoh perhitungan Oke, folks Sekarang kita masuk Ke contoh perhitungan ya Jadi, di sini ada Formula atau Program yang sudah kita bikin ya Program sederhana Menghitung berat jangkar Jadi, seperti yang Saya tunjukkan di depan tadi Untuk menentukan berat jangkar Kita harus menghitung Equipment numeral Equipment numeral Formula-nya adalah Seperti ini Nah, equipment numeral Formula-nya adalah Z sama dengan 2 per 3 Ditambah 2H Kali B Ditambah A per 10 Kemudian D adalah Displacement Nah, seperti yang saya katakan di awal tadi Bahwa D adalah displacement Dan untuk Mencari displacement Itu Formula-nya adalah Seperti ini LWL Kali B Kali T Kali CB Kali 1,0 252 Ini Density Air laut ya LWL adalah Panjang garis air kapal Panjang garis air itu Seperti ini Nah, ini Jadi, di General arrangement Atau di line spline Biasanya itu Hanya ada LOA Dan LBP Length between Perpendicular Nah, tapi yang kita perlukan Untuk menghitung displacement Adalah LWL Ini LWL adalah Garis air ya Jadi, perpotongan air Di depan Dan di belakang kapal Itu adalah Panjang-panjang titik Perpotongan ya Garis air di depan Dan di belakang itu Adalah LWL Jadi, bukan LOA Bukan LBP Tapi, LWL Nah, disini LWL-nya adalah 25,805 meter 25,805 meter Kemudian, B Lebar kapal Kita pakai contoh ini Lebar kapal adalah 8 meter Kemudian T Atau draft-nya Draft-nya 2,785 Nah, ini Ini adalah draft Draft kapal Atau syarat kapal 2,785 Oke, kemudian Selanjutnya Yaitu Coefficient block Nah, coefficient block ini adalah Coefficient bentuk Atau coefficient block adalah Perbandingan antara Bentuk badan kapal Dibandingkan dengan Panjang kali lebar Dari Bentuk badan kapal itu Jadi, ini Nanti akan saya kasih penjelasan Di video yang lain Mengenai CB Cuma, disini akan saya kasih batasan Bahwa Ukuran Coefficient block Atau angka coefficient block ini Untuk kapal takbut Dan kapal kargo Seperti Takbut ya Yang bentuknya Ada 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 Leku-lekuannya itu Dia 0,55 Sampai 0,65 Itu Coefficient blocknya Kemudian yang Seperti Bentuknya Seperti LCT Landing craft Atau SPOB Itu 0,7 Sampai 0,8 Dan untuk Tongkang Yang bentuknya Tongkang Bars Dia yang kotak Seperti itu Ponton ya Itu 0,8 Sampai 0,95 Biasanya Untuk yang Contoh kali ini Adalah takbut Ini saya dapatkan Dari program Itu Program Magsov Didapatkan Coefficient blocknya Adalah 0,58 Oke Setelah kita Tahu semua LWL B T Dan CB Kita bisa Mengalikannya Disini Ada Ada perkalian LWL Kali B Kali draft Kali CB Kali density Itu ketemunya 341 Atau kalau kita Di belakang Koma kita Habiskan Itu 342 ton Dan kemudian Langsung kita Masukkan ke Ini D Pangkat 2 per 3 D Pangkat 2 per 3 Yaitu 49 ton Seperti itu Kemudian H H adalah Tinggi Dari Garis air Sampai ke Bangunan atas Tinggi Dari garis air Sampai ke Bangunan atas Contohnya Seperti ini Ini adalah H Ini ada Garis air Disini Kemudian Bangunan atas Top Bangunan atasnya Itu disini Tinggi Kenapa Tidak Di belakang Ini Sekali lagi Ada aturan Bahwa Yang dianggap Bangunan atas Adalah Bangunan Yang memiliki Lebar Lebih dari B per 4 Kapal Jadi Lebar Kapal ini 8 meter B per 4 Adalah 2 meter Maka Ini tidak Bisa dianggap Sebagai Bangunan atas Karena Cerobong ini Lebarnya Cuma 1,1 meter Jadi Tidak Dimasukkan Dalam Berhitungan H Begitu Juga Nanti Di Berhitungan Area Jadi H Adalah Ini Dari Garis air Sampai Ke Top Deck Oke Kemudian Setelah H Ada B B Disini Adalah Lebar Kapal Tidak Perlu Kita Jelaskan Panjang Panjang Karena Sudah Jelas Bahwa B Ini Adalah Lebar Kapal Kemudian Di B Ada A A Ini Adalah Projected Area Yang Dimaksud Projected Area Itu Tadi Ketika Kapal Delay Dari Samping Langsung Aja Contohnya Seperti Ini Nah Ini Projected Area Di Atas Garis Air Seperti Ini Yang Di Arsir Ini Adalah Masuk Ke A Projected Area Jadi Misalnya Disini Ada Bangunan Setinggi Ini Kemudian Lebarnya Lebih Dari B Per Empat Maka Dihitung Sekali Lagi Ini Untuk Cerobong Karena Lebarnya Dia Kurang Dari B Per Empat Maka Tidak Dimasukkan Ke Area Tidak Dimasukkan Ke A Atau Area Projected Area Itu Nah Disini Ini Untuk Menghitung Projected Area Ini Bisa Menggunakan Auto Cat Kemudian Kita Buat Construction Line Kita Sambung-sambungkan Seperti Bentuk Ini Kita List Nanti Akan Muncul Projected Area Tapi Jika Tidak Bisa Menggunakan Auto Cat Kita Bisa Mengukur Manual Misalnya Kita Punya Gambar GE Hard Copy Kita Bisa Ukur Manual Ini Adalah Contoh Jika Kita Tidak Bisa Menghitung Karena Bentuknya Terlalu Matah Matah Jadi Kita Bisa Saja Menggunakan Cara Seperti Ini Kita Anggap Persegi Panjang Atau Persegi Kita Kita Bikin Kotak Kotak Aja Yang Mendekati Jadi Nanti Kita Hitung Panjang 1 Kali Lebar 1 Panjang 2 Kali Lebar 2 Panjang 3 Kali Lebar 3 Panjang 4 Kali 4 Dan Kita Jumlahkan Bisa Sangat Mudah Sekali Untuk Menghitung Area Persegi Atau Persegi Panjang Tinggal Panjang Kali Lebar Panjang Kali Lebar Panjang Kali Lebar Seperti Ini Sudah Memakili Untuk Projected Area Seperti Itu Jadi Jika Tidak Bisa Menghitung Langsung Seperti Ini Kalau Kita Kalau Yang Bisa Menggunakan AutoCAD Dia Bisa Jadi Dipakai Polyline Kita Sambungkan Kemudian Kita Klik Dia Akan Keluar Otomatis Areanya Tapi Kalau Tidak Seperti Ini Kalau Misalnya Kerepotan Sudah Dibuat Kotak Kotak Kini Aja Kotak Kotak Jadi Dianggap Seperti Persegi Persegi Semakin Banyak Semakin Presisi Ini Saya Ambil Contoh Empat Tapi Ketika Mau Lebih Presisi Dibuat Kecil Nanti Dijumlahkan Aja Ketemu Area Jadi A Disini Adalah Area Dan Untuk Contoh Tadi Areanya Itu 103 Meter Persegi Bukan Karena Tidak Persegi Oke Kemudian Sampai Ke Ini Sampai Disini Z Sama Dengan D Pangga 2 Per Tiga Itu Sama Dengan A Kemudian 2 Kali H Kali B Sama Dengan B Kemudian A Per 10 Sama Dengan C Kita Sudah Dapatkan Hasilnya Disini 48 12 1,76 Dan 10,3 Kita Equipment Numeral 181 Nah Dari Sini Nanti Kita Akan Lihat Tabel Di Sekson 18 Tadi Oke Fox Jadi Tabel 18 2 Untuk Menentukan Berat Jangkar Chain Cable Dan Rope Adalah Seperti Ini Nah Ini Sekson 18 Equipment Di Tabel 18 2 Angka Z Yang Kita Dapatkan Tadi Adalah Ini Equipment Numeral Jadi Setelah Kita Dapatkan Equipment Numeral Ini Kita Bisa Menentukan Tiga Komponen Kapal Ini Di Tabel Selain Itu Ada Komponen Yang Lain Yang Menggunakan Equipment Numeral Tapi Tapi Yang Mau Kita Fokuskan Di Video Kali Ini Adalah Untuk Jangkar Dan Perlengkapannya Atau Rantai Jangkarnya Kita Buka Disini Jadi Equipment Numeral Tadi Adalah 181 181 Maka Kita Cari Disini 181 Disini Ada Batasan Jadi 50 Sampai 70 70 Sampai 90 181 Itu Masuk Di Equipment Numeral 181 Itu Masuk Disini 175 Sampai 205 Jadi Berat Jangkar Yang Digunakan Adalah Jumlahnya 2 Berat 570 Juga Dia Pakai Power Anchor Kita Takut Hanya Pakai Ini 570 Kilogram Dan Diameter Rantainya Ini Ada Tiga Pilihan D1 D2 D3 D1 Yaitu 24 Dia Boleh Pakai 24 Ini Karena Materialnya Boleh Grade Lebih Rendah Tapi Ketika Mau Pakai Material Yang Lebih Bagus Itu Diameternya Lebih Kecil 20 Dan Biasanya Kita Acuanya Adalah D2 Total Beratnya Adalah 570 Kilo Panjang Rantainya 302 5 Meter Dan Diameternya 20 05 Jadi Disini Kita Sudah Dapat 570 Kilogram Diameter 20 Panjang 302 205 302 5 20 5 70 Oke Kilogram Millimeter Meter Nah Jadi Itulah Rumus Untuk Menentukan Berat Jangkar Dan Diameter Rantai Serta Panjang Rantai Oke Folks Kita Sudah Tahu Cara Menghitung Berat Jangkar Sesuai Kebutuhan Sesuai Kondisi Kapalnya Tentunya Kalau Misalnya Ada Rekan Rekan Atau Kawan Semuanya Yang Masih Bingung Atau Masih Kurang Jelas Atau Misalnya Berkomentar Oh Itu Kurang Benar Atau Misalnya Perlu Direki Seperti Tulis Saja Di Kolom Komentar Oke Itu Saja Videonya Mudah Berfaat Dan Jangan Lupa Like Comment Comment Yang Tadi Dan Subscribe Terima Kasih Assalamualaikum Wra. Wra.